Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari ini berdampak luas pada sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sepadio Pontianak. Akibat kabut asap, sejumlah penerbangan dari Pontianak menuju ke Ketapang dan Sintang kemarin terpaksa ditunda bahkan dibatalkan. Bekatnya kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya di dalam beberapa hari ini cukup memberi dampak pada transportasi penerbangan. Pasalnya beberapa pesawat tujuan Sintang Putus Sibau Ketapang sempat mengalami delay selama 3 jam akibat kabut asap pekat yang menyebabkan jarak pandang di ambang batas normal. Menurut Didi Herdiansah, PLT Official In Charge Bandara Internasional Sepadio Pontianak, aktivitas penerbangan di Bandara Sepadio Pontianak pada Senin kemarin sempat ditunda bahkan dibatalkan akibat kabut asap tebal. Penundaan bukan berasal dari Bandara, namun di daerah asal pemberangkatan, yaitu Kabupaten Sintang dan Ketapang menuju ke Pontianak. Namun pada hari Selasa, Didi mengatakan, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sepadio Pontianak pada pukul 6 pagi terpantau normal, dengan jarak pandang di angka 1000 hingga 1700 meter, dan masih aman untuk penerbangan. Kalau terkait kabut asap dalam 2 hari ini, terutama kemarin memang dari daerah tujuan Ketapang itu memang mengalami delay hingga 3 jam, kemudian Sintang itu sempat close, dalam artian terbangan tidak ada, cancel. Tapi kalau untuk hari ini, Alhamdulillah, normal, sehingga tadi jam 6 pagi tadi, misalnya monitor, itu jarak pandang 1000 hingga 1700 meter. Kendati jarak pandang di pagi hari cukup mengganggu akibat asap, namun pada siang hari, jarak pandang di Bandara Sepadio Pontianak sudah berada di angka 2000 meter, sehingga aktivitas pemberangkatan maupun kedatangan dapat berjalan seperti biasa. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, INews melaporkan.